Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa foto di petang banget Kok kamu boleh gitu ya? Kenapa? Gak apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh What's up ya, teman-temannya wap? What's up? Eh, kami dari Dwaya Dopp Depan kami sudah ada device Jania Premax Onyx 20W Premax Itu mod yang si Samjo yang sama kiap deh pasti pakenya Premax Ya, kita buka dulu si plastiknya Nah, ini dia Onyx We Vap, We Save Our Only Planet Matter Wut, Planet Matter Karena akhirnya saya Planet Mars DreamX Onyx, warnanya Gun Metal Disini ada keterangannya Dia memakai FM Coil Pack 4.0 OX Mesh Coil Terus FM Salt Coil Pack 3.0 OX Divisi Coil RDL dan MTL Dual Airflow Mechanism 100% Flavor Kategoris Compatible Ini ada social medianya ya Di belakangnya ada spesifikasinya Dan kontennya Isinya apa aja Dia 3.3V sampai 42V Wattnya 8W sampai 20W Baterainya 1100 mAh Kalau resistensinya 0.5 sampai 1 Ohm Ya, bukan sampai 0.5 dan 1 Ohm Kapasitas potnya 3.5ml Materialnya Aluminium Alloy Dan Steel Dan PCTG Kita buka saja Marking Buka Bukan nggak Marking? Mari kita buka Ada warning Keterangan Keterangan Tumat saja Caution ya? Ada USB Type-C Terus ini Wah ini Coilnya Dikasih Packing Packingnya juga Bahannya seperti Sama pakai silikat gel ini User manual User manualnya Warranty cut Dan disini ada Device-nya Device-nya juga dibungkus ya Wish Gede Ternyata potnya Terus Wuih Wuih Ada laser cuttingnya Laser cutting Ada laser tulisan Onyx Oh ini pakai laser bang Kalau kayak gini Iya lah Pakai laser kan ke Aloy Aku ingin lindung di laser dulu kan Ini bukan laser Tempel Ini tulisan Onyx Di bawahnya ada USB Type-C buat ngecas Sama ada Lebang airhole baterai Ini ada LED-nya Ada tulisan Freemax Ada tombol power-nya Terus ada Airhole Buat mengatur angin Disini buat ngaturnya Bentuknya dia kotak ya Simpel Ini untuk ukuran pot Sebenarnya gede ya Gede ya Di dalamnya ada Terdapat 2 buah magnet Dan 2 buah pin konektor Ada 2 ini bang Dia ada 2 airflow bang Yang satu airflow ke pinggir Satu airflow MTL Oh bisa diputar Ini ditutup Ya Kalau buat DTL Nanti dia dibuka aja Coilnya yang di dalamnya ini Berarti 0,5 Karena ini yang satu ohmnya Buat MTL Oh dia ganti coil ya Bukan ganti cartridge Iya ganti coil ya Ini pengisiannya di pinggir Ya side filling Sebenarnya ini ada Peel Cabut Cabut lah Oh ya setar Mainnya di 16-20 watt 0,5 loh 16-20 0,5 0,5 Emang bakalan kuat Kita coba aja berarti ya Langsung kita coba di 0,5 Betul Kalau MTL sih udah pasti kuat 20 watt itu udah Kegedean maksudnya Gak kan yang 1 watt 61, ohm 1 watt Oke 1,0 ohm 1,0 ohm Itu MTL Kan kita mau coba ini 0,5 20 watt Kerasa apa enggak? Baik Untuk yang 0,5 watt Di lampu merah Dia powernya di 16 watt Blue nya dia ke-18 watt Kalau green nya 20 watt dia Kita setting di lampu warna hijau ya Oh iya Kita tunggu merasa Tanpa dipencet Masih bisa disedarkan Terasa juga ini 20 watt Boleh lah Boleh Dia ada mode ini bang Ada mode draw Aktif paten 4 kali pencet tombol power Apa draw nya? Sudah ada yang 4 Draw itu apa sih maksudnya? Draw 3 Seri mode aktif gitu Munga Jadi yang tombolnya dimatiin Nggak bisa kepencet Nggak nge-firing Oh Ngalok Jadi Ngedot langsung Oh Auto pencet dan pencet AP dan P AP dan P Jadi ini bisa dua-duanya ya Bisa auto Bisa kita pencet Bisa juga pencetnya dimatiin 5 kali buat matiin 3 kali buat setting mode watt nya Dan Terakhir 4 kali buat AP dan pencet Kalau AP pasti ada delay Gak utapin ya Kayak ini ya pasti Gimana? Pasti lah Bisa ada delay Emang ada Jadi kayak angin kosong dulu Kita nyedot Tapi Dari segi power nya itu Mirip-mirip Jadi nggak jauh Dorongannya berarti sama ya Bener tapi 0,5 20 watt Ini angkat ya Tapi nggak terlalu sakit Pas gitu Air hole nya yang Hebar Cuman Berisik gitu ya air hole nya Tuh Iya Ini emang kayaknya dibuat khusus untuk Sebenarnya buat berisik gitu ya Apa ya? Kalau pot Untuk pot Jadi kalau pot mungkin ditutup semua kan? Yang MTL Maksud saya MTL Maksud saya MTL Maksud saya untuk model MTL Kayaknya nggak akan berisik ya Ya biasanya sih Karena kecil Coba dijadikan MTL itu bisa nggak? Bisa Nah coba Bempelin Nah ini akan berisik lah Ya Lebih sakit ya Lebih sakit ya bener Karena free base Karena 0,5 Terus free base Di MTL pasti lebih sakit Jadi gimana ya Desainnya itu kotak Standar kebanyakan Nah simple gitu Kotak Terus ringan Ringan kan? Bener Pokok juga nih kayaknya Jadi ringan Tapi nggak Nggak yang Ringkih gitu Nggak ringkih dia Bener Terus dari yang saya suka ininya Perpaduan warna Gun metal Sama putih ini Wuhh jadi jelas banget sih Tulisan Ony Terus sudut Desain sudut Lekukannya Nggak tajam gitu Enak Nggak sakit Nggak runcing ya Nggak sakit Lekukan Halus gitu Lekukan itu Coba 18 nya dulu Oh iya 3 kali ya Tiga kali Coba ya Yang biru 18 Yang merah 16 Dua dua tiga Biru ini biru 16 Saya lebih suka yang 16 nih 16 Berarti pas ya Yang 20 buat saya Terlalu ini Karena itu Tergantung liquid nya sendiri Betul Tapi power nya tetap Tetap sama sama Sekuat yang 20 Maksudnya nggak Nggak menurun Oh iya Cuman kan 20 18 16 Jadi cuman turun 2 Watt 2 Watt Masih segalanya kerasa Masih dari Krakor kerasa Semuanya masih kerasa Di 18 Kalau saya sih Seneng lihat warnanya Desainnya juga Simple Terus Rasanya Ya oke lah Power nya oke Bener Dimorphis nya enak Meskipun cuma 20 Watt Tapi Power nya oke Tumpul juga enak Ya Kalau kesimpulan saya Bener segala aspeknya Kerasa juga semuanya nih Udah nyaman lah Kayaknya kamu pakai pot nya Mod pakai premax Pot pakai premax Hahaha Udah ya Sekian itu dulu video kita kali ini Ya Jangan percaya dengan lidah kita Percayalah dengan lidah kalian sendiri Dengan cara mencobanya Karena enak itu relatif Goyan Ben Tetap di hati Keep laughing Keep laughing Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih